Hingga saat ini belum ada lagi yang mengembalikan uang Rp94 juta yang tercecar di jalan di Bali pada Sabtu 19 Desember lalu. Dari total Rp94 juta, baru sebanyak Rp2,4 juta yang dikembalikan saat waktu kejadian. Dilansir oleh Kompas.com, Kapolsek Baturiti AKP Fahmi Hamdani masih terus mendalami terkait kasus tercecarnya uang milik warga Baturiti Tebanan Bali tersebut. Hingga saat ini belum ada warga lagi yang mengembalikan uang itu. Total baru terdapat Rp2,4 juta yang dikembalikan pada saat kejadian berlangsung. Polisi juga kembali memeriksa satu saksi yang sempat mengembalikan uang sebesar Rp700 ribu. Saksi mengembalikan uang tersebut setelah sampai di rumahnya ada keponakannya yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang mengaku uangnya terjatuh dalam kondisi pingsan. Mendengar kabar itu, saksi kembali ke lokasi kejadian dan menyerahkan uang tersebut. Saksi juga menerangkan saat kejadian banyak pengendara yang mengambilnya. Bahkan, kondisi jalan saat itu sempat macet beberapa saat. Fahmi menuturkan polisi mengalami kendala untuk mencari tahu siapa saja yang mengambil uang yang terjejar tersebut. Sebab, lokasi tempat kejadian perkara merupakan jalan raya dan banyak pengendara yang melintas. Ia berharap, masyarakat yang saat itu sempat turun dan sempat mengambil uang tersebut agar ada rasa empati terhadap korban dengan ikhlas mengembalikan uang korban. Selain itu, di sekitar lokasi tidak ditemukan CCTV untuk melihat kejadian tersebut. Diberitakan sebelumnya, kadek Redi Areni kehilangan Rp94 juta saat melintas dari buleleng tujuan Denpasar. Dari jumlah uang tersebut, sebanyak Rp63 juta merupakan uang perusahaan dan sisanya merupakan uang pribadi. Korban pun sudah sepakat akan mengembalikan uang perusahaan yang dihilangkan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Like, Subscribe, dan Share ya!